Hai rangkaian utamanya ke Zoda Bridge PCB disini banyak lagi ini ada kapasitor ini ada induktor disini ada induktor jadi ketika unit mati total ini kontrol ketika unit mati total cek fius cek paristor cek induktor terus Dioda Bridge tadi sini ada switching trapo ya mungkin susah switching trapo nah kali ini yang kira-kira mudah untuk dicek ini tekanan 220 fase ini netral atau L LN dari sini kita bisa mengetahui ini permasalahannya dimana atau penyakitnya itu di mana awalnya Oh ya Hai ya untuk apa satuannya pisau Pak berpercentral keren-keren misalkan juga koma lima hamper artinya pemilih pengaman tidak boleh melebihi 3,5 pembatas-pembatas untuk arus tidak boleh lebih dari 3,56 nah pemilihan pius itu disesuaikan dengan kontrol ini beban PCB paling berapa ya paling lima watt atau paling sepuluh watt artinya kalau piusnya diganti dengan sepuluh ampere bahaya dah jepul-jepul PCB ini bebannya kecil di sini bekerja ketika harusnya naik-naik harus bisa terjadi karena apa bisa karena hubung singkat atau disini hubung singkat akibatnya tegangan maksimal atau peak tegangan puncak maka ini ampere-nya akan naik ampere-nya akan naik sehingga pius putus atau ini tidak hubung singkat tapi kontrol disini sudah tidak baik misalkan ini ke pen ya tupan ada yang ke pen pennya itu sudah apa namanya ke sedikit hubung singkat atau sedikit udah soft body gitu ya nah jadi ampere-nya jadi besar misalkan disini 5 eh sorry 4 ampere misalkan contoh aja ampere nah maka ini akan putus jadi ketika menemukan unit mati total pius putus sudah pasti itu kalau tidak bebannya tinggi ada yang hubung singkat jadi jadi jangan langsung apa kalau piusnya putus jangan langsung ganti pius ya jangan ganti pius cari penyebabnya jadi ada yang hubung singkat atau ada yang kebanyak berlebih kalau bebannya berlebih biasanya pius putusnya te ada waktunya tidak langsung ya cara dulu sekian jam baru putus tapi kalau ada kita hubung singkat langsung 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 dan ketika pius putus ya ini 3,5 jangan diganti dengan 10 ampere biar awet biar nggak putus salah itu maksudnya atau diganti seti paristol Hai paristol itu untuk Hai merupakan apa frekuensi apalagi paristol itu untuk apa Hai yang lainnya Hai ya jadi paristol itu hampir sama dengan pariaba resistor Hai cuma ini bekerjanya berdasarkan panas 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 kalau panasnya berlebih dia akan pecah ya pecah kalau pecah ini nyambung jadi cara kerjanya sama dengan pius bedanya kalau pius terputus kalau ini malah jadi nyambung nah misalnya panas ini kenapa karena powernya masuknya yang harus yang harusnya 20 222 222 masuk tidak 180 masuk 380 Hai sehingga ini hitungan detik ya atau dibawah satu menit panas tak Hai konek ke 380 hitungan di bawah menit satu menit jangan salah ya ini panas sehingga yang semula ini seperti ini nyambung Hai 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 ya langsung jangkut ya iya ini nyambung ya jadi kususnya air paristolnya jebol setelah nyambung ponselet setelah ponselet apa yang terjadi balik kekrik putus setelah pius putus apa yang terjadi mati total PCB mati total mati kalau PCB mati total berarti boleh aman jadi dari sini kalau paristor setelah pius pecah bisa disimpulkan ya masalahnya dimana sedangkan sedangkan lebih sedangkan 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 lebih lebih atau salah konek kalau pertama kali di hubungkan salah konek dan pasti cek ternyata ada 380 kalau unitnya sudah lama dipasang atau dirumah yang punya apa yang punya jensetnya biasanya teralihan dari PLN ke jenset kebanyakan itu ya ya eksennya apa yang harus dilakukan pertama ganti yuk kedua ini di lepas lebih jauh tes dilepas ya kalau dipasang ini ya putus lagi selanjutnya tadi katanya dilepas ya benar dilepas ya dilepas cek nyala kalau nyala berarti tinggal apa ganti 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 fius atau sorry ganti paristor tambah lagi paristor jangan sampai tidak dipasang lagi paristornya kalau tidak dipasang paristornya salah lagi apalagi yang udah terus apa kejadian pasti suatu saat terulang lagi dia punya jenset nanti kalau pas masuk jenset yang jebol apa PCP nya lebih parah jangan ada komponen yang nah nanti ada caranya sabar 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 taruh giri dan jadi dari sini tidak ada bayangan ya jangan sampai harusnya putus sebelah mana udah jelas juga antara lain dengan yang netral ketemu tinggal lurut karena biasanya putusnya disini ya berarti sini kalau konsernya di sekitar sini kalau konsernya disini yang bisa mengurutkan rangkaiannya ini yang lainnya sebelah mana terus netralnya sebelah mana tidak tahu nah ini harus diurutkan harus bisa baca wahiri kuncinya kalau PCP bisa baca wahiri bisa mengurutkan jadi rusaknya disebelah mana ya urutkan disitu rusaknya power masuk kemana masuk ke mana disininya lari ke komponen apa aja tadi utaranya naik turun naik turun bagaimana ya cek di apa namanya di soket peng motor ini larinya ke komponen apa aja ya di sini larinya misalkan ada kapasitor Oh ya berarti cek kapasitor kalau di sini ada apa eh misalkan resistor cek resistornya jadi pada dasarnya mengurutkan permasalahannya dimana murutnya itu yang permasalahnya disini yang lihat terima kasih terima kasih